Dan kebetulan saya S2 Ambil Parenting, jadi warga sekitar saya ajak. Ibu-ibu yang nganter anaknya di PAUD daripada nungguin langgur, idol, saya ajak sini ngobrol parenting. Master saya itu di bidang family and child sadist. Kadang menjadi pembicara, di acara parenting atau pelatihan guru, saya ikut aktif di sekolah anak-anak. Ketika sekarang ini, ketika anak-anak sudah besar, saya bisa beraktifitas dengan ilmu yang saya punya. Saya buat komunitas yang fokusnya untuk mendidik orang tua, menjadi orang tua yang positif, dengan fokus anak-anak usia dini. Ketika Mas Anies belum menjadi menteri, saya full kegiatan di masyarakat di sekitar rumah. Tapi dengan adanya jabatan Mas Anies, kemudian saya lebih masuk ke ruang publik yang kemudian saya bisa manfaatkan apa yang saya miliki untuk memiliki efek yang lebih luas. Kalau selama ini saya lebih untuk keluarga dan warga star, lingkungan sekolah anak-anak, dengan posisi Mas Anies, sekarang saya punya jangkauan yang lebih luas. Jadi sebetulnya apa yang saya jalankan itu tetap seperti yang saya miliki, kemampuan saya. Cuma efeknya menjadi lebih luas. Lebih luas dan dampaknya juga lebih terasa. Dalam waktu yang sama, Bu Ferry juga ikut terangkat profilnya, mau tidak mau tanggung jawabnya juga lebih luas. Tapi seberapa besar? Kan ada orang-orang yang helikopter parent ya, yang selalu melihat, ayo PR harus dikerjakan, dan nanti kalau besar jadi dokter, atau jadi lawyer, atau seberapa besar ini ya? Parentingnya yang mengarahkan supaya si anak itu menjadi sosok yang diinginkan. Saya lebih fokus pada pengembangan kepribadian anak-anak menjadi manusia yang matang, yang mandiri. Jadi tentang pemilihan profesi, minat studi itu kita serahkan ke anak-anak. Dan itu tidak kemudian jadi begitu saja, tapi dari sangat-sangat dini, dari usia dini kita tanamkan itu. Contohnya dengan yang terakhir, yang paling kecil, Ismail. Bagaimana menerapkannya dari usia dini sehingga tumbuh berkembang, ya sesuai lah dengan teori-teori yang Bu Ferry pernah belajar. Pembiasaan di rumah, bagaimana sebetulnya salaman dan pamit bagi hari itu punya efek yang luar biasa. Mengajarkan anak untuk menghargai orang yang lebih tua, punya efek yang luar biasa dan tika-tika dewasa. Pertama, belajar respect. Kedua, belajar menahan diri. Yang ketiga, Maksudnya dari segi emosi juga. Iya, artinya menghargai orang tua itu pelajaran untuk bagaimana dia bisa memposisikan diri di masyarakat. Kalau dia sudah terbiasa menghargai orang tua, respect, respect other. Itu kan kunci ketika dia bisa bersosialisasi di luar. Social skill itu ditanamkan awalnya dari rumah. Kebiasaan menerima tamu, kebiasaan kalau ada tamu, ikut menemani, ikut salam. Jadi ketika dia di rumah tahu cara memposisikan diri sebagai anggota keluarga, maka ketika di luar, dia akan tahu cara memposisikan diri dalam masyarakat. Nah, jadi pembiasaan-pembiasaan sederhana di rumah, selain juga yang lebih utama adalah cinta, bahagia. Anak itu perlu bahagia, perlu kasih sayang dari orang. Nah, itu yang kunci dari parenting dalam keluarga yang nantinya menumbuhkan anak-anak yang ini. Yang paling utama, trust. Kemarin saya baru diterima, anak saya malam-malam datang. Dia peluk saya. Thank you for trusting. Terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada saya. Karena dia bisa beraktivitas di luar sampai jam yang dia bilang, tanpa mamahnya ngecokit, udah di mana? Thank you for trust. Karena dengan begitu, dia merasa menjadi orang yang bisa melakukan apa saja. You can be anything. Tapi what about yourself? What motivates you? Apa kalau Bu Ferry sendiri yang memotivasi Anda untuk tetap semangat, untuk tetap memberikan yang terbaik? What is it? Untuk keluarga. Untuk diri Anda. Saya enjoy kegiatan bermasyarakat di sekitar sini. Saya ikut pos bindu, melibatkan ibu-ibu. Saya sediakan tempat di sini untuk kegiatan ibu-ibu sekitar. Saya juga punya komunitas rumah pencerah bersama teman-teman yang melakukan pelatihan parenting untuk ibu-ibu anak usia dini. Jadi ada kegiatan yang menyenangkan buat saya, yang untuk kepuasan diri saya. Dan itu bisa dilakukan pagi sampai siang. Sampai anak-anak kembali di rumah, pulang saya menikmati anak-anak. Ketika anak-anak pulang, kita menikmati kecerian anak-anak di rumah. Anak saya masih kecil dua, suka main bola di sini. Bagian saya... Mas Anies kadang suka iri. Ferry bisa lihat anak-anak pulang main. Anies jarang-jarang. Saya menikmati kecuali diri. Anda senang? Ya. Sangat senang. Sangat senang. Ferry, saya senang mendengar itu. Terima kasih banyak sudah berbagi. Senang sekali, apalagi memang rumah ini terbuka ya kesannya ya. Asri, dekat dengan alam, suara kicauan burung. Ini pasti juga membantu menyejukkan hati. Terima kasih.